Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Honoris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait skenario Ukraina jika Zelensky terbunuh. Ukraina memiliki skenario rahasia yang akan dijalankan jika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terbunuh. Presiden Zelensky mengatakan dia mungkin akan menjadi seperti Presiden Rusia Vladimir Putin jika terus memikirkan ancaman Rusia untuk membunuhnya. Politico melaporkan jika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terbunuh, ia dapat digantikan oleh tim pejabat senior terpilih dengan pengantinya yang sah bertindak sebagai boneka. Konstitusi Ukraina dengan jelas menyatakan jika Presiden tidak dapat memenuhi tugasnya, Ketua Parlemen Ukraina saat ini Ruslan Stefan Cuk yang harus mengambil alih. Menurut pejabat Ukraina dan analis yang diwawancarai oleh Politico mengatakan jika Zelensky meninggal sebelum waktunya, Ukraina akan dipimpin oleh Dewan Pemerintahan. Sementara Ruslan Stefan Cuk akan menjadi kepala resminya. Dewan Pemerintahan itu juga akan terdiri dari anggota lain termasuk Andrei Ermak, Kepala Kantor Kepresidenan, Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba, dan Menteri Pertahanan Alexei Resniko. Valery Zahlusny yang saat ini mengepalai militer Ukraina juga diperkirakan akan mempertahankan jabatannya. Namun Politico juga memperingatkan hasil ini mungkin memiliki dampak terbatas di dalam negeri karena pendapat yang beragam tentang Presiden Ukraina dan rasa persatuan nasional yang kuat itu akan mengejutkan para pendukung Kyiv di Barat, di mana Zelensky secara luas dianggap sebagai ikon perlawanan. Demikian berita terkini terkait skenario Ukraina jika Zelensky terbunuh. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update, saya Honoris Tera dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.